Jenderal Pensiunan Divisi Operasi Militer Israel, Israel Ziv, mengkritik cara pasukan pertahanan, IDF, membebaskan empat sandera Hamas dalam operasi khusus yang menewaskan lebih dari 200 orang. Dia berujar mestinya ada kesepakatan komprehensif untuk memulangkan sisa sandera sekaligus mengakhiri perang. Ziv menekankan bahwa kesepakatan tersebut merupakan kepentingan Israel alih-alih Hamas. Ziv mengatakan operasi pembebasan itu merupakan salah satu misi Israel yang paling kompleks dan berbahaya. Namun, dia juga memuji langkah IDF. Ziv menduga Hamas tak akan tinggal diam setelah operasi itu. Kelompok milisi Gaza ini akan mengambil langkah signifikan untuk menghalangi misi Israel membebaskan sandera di masa depan. Israel membebaskan empat sandera saat menyerbu kawasan Nusirat pada Sabtu 8 Juni. Saat ini ada sekitar 116 sandera yang masih ditawan oleh Hamas. Keempat sandera yang berhasil diselamatkan yakni Noah Argamani, 25 tahun, Almog Neirjan, 21 tahun, Andrei Kosov, 27 tahun, dan Shlomizif, 40 tahun. Saat melakukan operasi, Israel juga melancarkan serangan besar-besaran di kamp pengungsi Nusirat. Imbas gempuran tersebut, lebih dari 200 warga Palestina tewas. Operasi itu juga berlangsung saat upaya gencatan senjata terus digalakan. Negosiasi gencatan senjata selama ini kerap berujung buntu. Topik yang selama ini menjadi perdebatan panas adalah soal pembebasan sandera, tahanan dan jangka waktu gencatan senjata. Israel melancarkan agresi di Gaza sejak Oktober 2023. Imbas serangan mereka, lebih dari 36.800 orang di Palestina meninggal. Download Tribune X sekarang. Menghadiinkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.